Halo bunda-bunda, jumpa lagi dengan channel Menjirah Yuningsi Samarini Ini adalah tips atau cara untuk menghilangkan racun pada ikan tongkol Supaya tidak gatal saat dimakan Patahkan ekor ikan tongkol Kemudian ini diputar Tapi jangan sampai ekornya putus ya bun Setelah itu baru ditarik Sampai seperti ini ya bun Nah, ini adalah kelenjar racun Atau histamin Jika kelenjar ini pecah Maka bisa mengakibatkan keracunan Jadi sebelum masak ikan tongkol Sebaiknya buang dulu bagian ini dengan cara ditarik Dengan demikian Ikan tongkol ini sudah aman untuk dimasak Dan aman untuk dikonsumsi Hindari juga ikan tongkol Yang matanya sudah terlihat merah Insangnya sudah memutih pucat Dan juga ikan tongkol Yang terkena air hujan secara langsung Misalnya di tempat berjualan di pinggir jalan Yang tidak ada atapnya Karena ikan tongkol yang tersiram air hujan secara langsung Bisa mengakibatkan keracunan Semoga informasi ini bermanfaat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!